Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anakku yang hebat dan Bukuru harapkan masih tetap sehat dan semangat Untuk pelajaran IPA kali ini Bukuru akan sampaikan materi tentang Tata surya Ini materi ada di Bungku kelas 6 Dan ini juga masuk dalam materi kisi-kisi ujian Baik anak-anakku Mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu Supaya nanti Dalam menerima pelajaran ini Atau materi ini Anak-anak memahaminya Baik kita awali dengan baca bismillah dulu Bismillahirrohmanirrohim Baik Untuk tata surya Anak-anak tahu nanti itu Berhubungan dengan benda langit Nah benda langit yang Mungkin anak-anak sudah Ketahui semua adalah Yaitu mengenai planet Planet dalam tata surya Kita Ada delapan ya Dulu sembilan Dengan Pluto Namun Pluto kemudian dikeluarkan dari Sistem tata surya Karena tidak memenuhi perjaratan sebagai planet lagi Nah sekarang tinggal Delapan Nah untuk urutannya Anak-anak Guru harapkan Bisa Hafal ya Ataupun bisa menyebutkan Urutan planet Baik dari yang terdekat dengan matahari Maupun dari yang terjauh dengan matahari Nah anak-anak bisa hafalkan untuk urutannya Kemudian Anak-anak juga bisa mempelajari Pada Buku Ultra ya Di sana sudah Disampaikan Ada ringkasan mengenai materi tata surya juga Itu lebih lengkap Anak-anak nanti bisa baca di sana ya Mengenai Ciri-ciri planet Ya Jadi Planet ada Delapan Merkurius Venus Bumi Mars Kemudian Jupiter Kemudian Saturnus Uranus Dan Neptunus Nah untuk masing-masing cirinya Ya Terutama ciri khusus setidaknya anak-anak mengetahui Kalau di buku Ultra Di bagian bawah planet Ada kotak yang menerangkan tentang ciri khusus yang mudah sekali dihafalkan oleh anak-anak Silahkan dibaca ya Nah ini yang guru sampaikan ini juga hanya ringkasannya Jadi Kiri Tingkat dari masing-masing planet Silahkan anak-anak menghafalkan Dibaca kemudian Dihafalkan Ya Kemudian Untuk materi Yang masuk dalam kisih-kisih selanjutnya adalah Mengenai gerakan Bumi dan bulan Nah kita awali dari gerakan bumi terlebih dahulu Gerakan bumi yang pertama adalah Rotasi Ya masih ingat ya Rotasi itu perputaran bumi pada porosnya Dilakukan selama 23 jam 56 menit 4 detik Atau sama saja dengan 1 hari 1 hari ada berapa jam? Ya betul sekali ada 24 jam Sehingga dalam waktu 24 jam itu Dari gerakan bumi berputar pada porosnya itu Mengakibatkan yang pertama Pergantian siang dan malam Kemudian adanya Perbedaan waktu Ya antara daerah bumi Jadi ada perbedaan waktu Kemudian terjadinya gerak semua Harian Matahari Maupun bintang Yaitu seakan-akan matahari terdiri dari timur Dan terbenam di barat Nah anak-anak tahu ya Matahari itu sebagai salah satu bintang Kemudian bentuk bumi menjadi Lonjong atau pepat pada bagian kutub-kutubnya Dan menggembung pada Katulis Akibat dari Perputaran bumi pada porosnya Atau yang disebut dengan Rotasi bumi Ya jadi Bumi Kemudian kalau Indonesia ya Ada perbedaan waktu Waktu Indonesia Barat Indonesia Tengah Indonesia Timur Itu juga Akibat dari rotasi Bumi Baik Kemudian adanya Pembelokan arah Angin Itu juga merupakan Akibat dari rotasi Bumi Kemudian gerakan bumi yang berikutnya Yang kedua adalah Revolusi bumi Ya tadi rotasi Ini revolusi Bumi Kalau rotasi itu Berputar pada porosnya Kalau revolusi Yaitu gerakan bumi Mengelilingi matahari Apa Bumi Mengelilingi matahari Disebut revolusi Waktu revolusinya Atau kala revolusinya Itu dilakukan selama 365 Seperempat hari Atau 3D Konversikan adalah Sama dengan Satu tahun Ya 365 hari itu kan Sama dengan Satu tahun Jadi rotasi itu Satu hari Revolusi Itu satu Tahun Nah Apa akibat dari gerakan Bumi Mengelilingi matahari Ya Yang pertama Adanya perubahan musim Ya Ada musim Cemi Ada musim Gugur Itu yang 4 musim Ya Kalau di Indonesia Ada musim kemarau Dan musim Hujan Nah itu akibat revolusi Bumi Kemudian gerak Semu tahunan Matahari Jadi seolah-olah matahari Bergerak dari utara Ke selatan Ya Kemudian adanya Perbedaan Lamanya Jadi Kalau tadi Rotasi Perbedaan Waktu ya Jadi ada Siang dan malam Tapi disini Perbedaan Lamanya Waktu Siang dan Malam Ya Jadi Siang lebih Panjang Daripada malam Atau sebaliknya Itu akibat dari Revolusi Bumi Kemudian Terlihatnya Rasi bintang yang Berbeda Di setiap Bulannya Jadi Ada Rasi Bintang Faluku Ada Bubuk Penceng Dan Selanjutnya Ada Skorpio Nah itu akibat dari Revolusi Bumi Atau apa tadi Bumi Berputar Mengelilingi Matahari Jadi Akibat yang ditimbulkan Adalah Dalam Kurun waktu Satu Tahun Baik Kemudian Untuk Selanjutnya Adalah Gerakan Bulan Ya Sama Seperti Dengan Gerakan Matahari Bulan Juga Melakukan Rotasi Yaitu Perputaran Bulan Pada Poros Waktunya Itu Dilakukan Selama 29 Setengah Hari Atau Sama Dengan Satu Bulan Nah Kalau Rotasi Bulan Itu Sama Dengan Kala Revolusinya Sehingga Akibatnya Ya Permukaan Bulan Atau Wajah Bulan Yang Menghadap Ke Bumi Itu Selalu Sama Kita Tidak Pernah Bisa Melihat Permukaan Bulan Di Sebaliknya Jadi Yang Tampak Di Bumi Hanya Itu Itu Saja Itu Akibat Dari Kala Rotasinya Sama Dengan Kala Revolusi Ya Nah Ini Revolusi Bulan Juga Dilakukan Selama 29 Setengah Hari Tapi Untuk Revolusi Bulan Maka Akan Mengakibatkan Terjadinya Fase-fase Bulan Yaitu Karena Revolusi Bulan Itu Adalah Bulan Mengelilingi Bumi Ya Maka Akibat Yang Pertama Terjadinya Fase-fase Bulan Ada Bulan Sabit Ada Bulan Purnama Ya Kemudian Terjadinya Pasang Surut Air Laut Kemudian Terjadinya Gerhana Matahari Dan Gerhana Bulan Ya Itu Akibat Dari Revolusi Bulan Atau Bulan Mengelilingi Bumi Karena Bulan Ini Merupakan Satelit Bumi Ya Dia Mengiring Atau Pengiring Bumi Mengikuti Bumi Gerakan Bumi Sehingga Bersama-sama Dengan Bumi Bulan Itu Mengelilingi Mata Hari Jadi Bulan Juga Ikut Revolusi Mengelilingi Mata Hari Ya Itu Gerakan Bulan Kemudian Untuk Gerhana Matahari Dan Gerhana Bulan Tadi Sebagai Salah Satu Akibat Dari Gerakan Bulan Ya Anak-anakku Nah Untuk Gerhana Matahari Ini Terjadi Jika Posisi Matahari Bulan Bumi Itu Berada Pada Satu Garis Lurus Ya Sehingga Jika Bagian Bumi Akan Mengalami Gerhana Matahari Total Itu Adalah Yang Pada Posisi Lurus Dengan Bulan Dan Matahari Diurutannya Bisa Dibantu Dengan Jembatan Keledah Matahari Bulan Bumi Itu Disingkat Dengan Magul Mi Matahari Bulan Bumi Itu Posisi Dari Gerhana Mata Hari Nah Ini Matahari Bulan Bumi Kalau Yang Kedua Itu Adalah Gerhana Matahari Cin Cin Jadi Dibedakan Antara Gerhana Posisi Gerhana Yang Atas Dengan Yang Bawah Yang Bawah Adalah Gerhana Matahari Pencing Kemudian Untuk Gerhana Bulan Gerhana Bulan Itu Sama Jadi Matahari Bumi Bulan Itu Pada Posisi Satu Garis Lurus Atau Kita Singkat Dengan Ma Mi Bul Jadi Matahari Bumi Bulan Mami Bul Itu Posisinya Di Bumi Berada Di Antara Matahari Dan Bulan Untuk Jenisnya Ada Gerhana Bulan Parsial Ada Gerhana Bulan Penumbra Ada Gerhana Bulan Total Jadi Dari Gambarnya Anak-anak Bisa Melihat Mana Posisi Gerhana Bulan Masing-masing Kemudian Untuk Materi Yang berikutnya Adalah Mengenai Dasar Perhitungan Kalender Atau Penanggalan Ini Kalender Yang kita Ketahui Yang pertama Adalah Kalender Masei Atau Kalender Samsiah Jadi Karena Samsiah Atau Surya Maka Dasarnya Adalah Revolusi Bumi Terhadap Matahari Jadi Perputaran Bumi Mengelilingi Matahari Sebagai Dasar Perhitungan Kalender Masei Jumlah Hari Dalam Satu Tahun Nya 365 Sampai 366 Hari Jadi Jika Itu Bukan Tahun Kabisat Jumlah Harinya Ada 365 Kalau Tahun Kabisat Jumlah Harinya Ada 366 Hari Kenapa Beda Karena Diperoleh Dari Satu Kali Revolusi Tadi kan Waktunya 365 Seperempat Hari Nah Tahun Kabisat Terjadi Empat Tahun Sekali Sehingga Untuk Waktu Empat Tahun Yang Seperempat Waktu Seperempat Hari Tadi Dijumlahkan Akan Ketemu Satu Hari Sehingga Jumlah Hari Tahun Kabisat Ditambah Dengan Satu Hari Dari Jumlah Hari Yang Biasanya Sehingga Jumlahnya Ada 366 Hari Kemudian Jumlah Hari Diriah Bulannya Pada Penanggalannya Atau Kalendernya Ada 28 Sampai 31 Hari Kemudian Yang Kedua Adalah Tahun Jiriah Atau Komariah Anak-anak Tahun Komariah Itu Bulan Maka Dasar Perhitungan Dari Kalender Hijriah Ini Adalah Revolusi Bulan Terhadap Bumi Jadi Berakan Bulan Kalau Yang Pertama Tadi Revolusi Bumi Yang Hijriah Itu Revolusi Bulan Nah Untuk Jumlah Hari Dalam Satu Tahun Itu Ada 354 Hari Kemudian Jika Tahun Kabisat Maka Ada 355 Hari Ada Selisih Jumlah Hari Antara Kalender Masehi Dengan Kalender Hijriah Sehingga Anak-anak Bisa Melihat Pada Kalender Jika Contohnya Tahun Lalu Misalnya Hari Raya Idul Fitri Ada Di Bulan Beli Misalnya Nah Nah Kemudian Di Tahun Ini Nanti Akan Maju Kurang Lebih 11 Hari Ya Jadi Karena Adanya Perbedaan Hari Pada Kalender Hijriah Dan Kalender Masehi Kemudian Jumlah Hari Di tiap Bulannya Adalah 29 Sampai 30 Hari Nah Untuk Nama Bulannya Antara Kalender Masehi Dengan Hijriah Itu kan Berbeda Anak-anak Bisa Lihat Di Buku Untuk Kalender Masai Buku Ruyakin Anak-anak Sudah Hafal Dari Januari Sampai Dengan Desember Nah Untuk Tahun Hijriah Itu nanti Diawali Dari Bulan Moharam Nah Anak-anak Silahkan Dibaca Dihafalkan Untuk Nama Bulannya Otomatis Buku Ruyakin Anak-anak Sudah Mengetahui Nah Mungkin Itu Ini Saja Materi Tentang Sistem Trata Suria Yang Ada Dalam Materi Kisi Ujian Juga Silahkan Anak-anak Persiapkan Kalian Baca Materi Di Ultra Juga Lengkap Jadi Disana Dijelaskan Mengenai Ciri-ciri Planet Ya Ciri Khususnya Anak-anak Bisa Baca Bisa Hafalkan Kemudian Untuk Gerhana Juga Ada Beranah Matahari Maupun Bulan Kemudian Perhitungan Kalender Masai Dan Hijriah Itu Juga Ada Nah Semoga Materi Yang Guru Sampaikan Ini Bisa Membantu Anak-anak Dalam Mempelajari Materi Tentang Tata Suria Ada Kurang Lebihnya Mohon Maaf Guru Akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum